memiliki bimbingan S3, kalau saya masih belum ya, saya baru memiliki bimbingan S1 dan S2. Nah, sementara ini hak indeksnya 6, gitu Bapak-Ibu. Nah, ini juga penting karena saat ini kalau di negara kita, Sinta itu kan hak indeks itu mempengaruhi terkait untuk usulan penelitian, kemudian di SIMPTAMA, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, kemudian saya langsung to the point, Bapak-Ibu, karena ini isinya kiat, gitu ya. Jadi, di sini saya rangkum paling tidak itu ada 10 tips dari saya, gitu ya. Jadi, yang pertama itu terkait judul ataupun konteks. Kemudian saya langsung to the point, Bapak-Ibu, karena ini isinya kiat, gitu ya. Jadi, di sini saya rangkum paling tidak itu ada 10 tips dari saya, gitu ya. Jadi yang pertama itu terkait judul ataupun konteks. Nah, jadi untuk yang tips yang pertama, misalnya ini, gunakan atau pilih konteks yang kekinian pada masanya. Jadi ini penting Bapak-Ibu, misalnya ini ya, tahun 2018 itu kan ada yang namanya fenomena supermoon, kan gitu kan, Januari tanggal 31. Nah, pada saat itu, saya dan tim ini, autornya, itu karena kita dosen kan ngajar gitu ya. Nah, otomatis kita bisa ngambil data ini cepat gitu ya. Nah, untuk calon guru, kebetulan di sini calon guru fisika. Nah, kemudian kita tulis, ini ya, preservice fisik teacher understanding on total lunar eclipse gitu ya, respon of supermoon. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan editor, itu yang hal-hal yang menarik. Ini yang disebut sebagai kekinian atau ya sesuai dengan masanya. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa memikirkan apa lah, kalau saat ini momennya apa namanya, COVID-19, kaitkan dengan bidang ilmu Bapak-Ibu kan gitu. Yang kedua, ini waktu, ini ya, Lucy waktu itu. Nah, jadi setelah 10 tahun, saya menulis seperti ini, One Decade of the Lucy Matvulcano. Nah, ini kebetulan dimuat juga di jurnal di Bulgaria kan itu ya. Saya ini dari sisi fisika, kemudian ada teman saya dari kimianya, kemudian dari geologinya. Jadi kita kolaborasi Indonesia-Taiwan. Jadi seperti itu. Ini yang dimaksud dengan pilih konteks yang kekinian pada masanya. Ini tips yang pertama. Nah, kemudian ini contoh Bapak-Ibu, ini yang terkait dengan kondisi saat ini, COVID-19 sama Merdeka Belajar. Yang kebetulan saya contohkan ini adalah profil jurnal yang saya kelola, begitu ya. Jadi kebetulan ini autornya, termasuk di dalamnya panitia di sini, itu rilisnya April 2020, karena ini memang lagi ins gitu ya, lagi trennya saat ini, topiknya, itu sudah disitasi 12, baik itu jurnal terindeks kopus maupun yang tidak terindeks kopus. Nah, ini nilai plusnya kalau kita bisa menyesuaikan dengan topik yang kekinian. Jadi itu tips yang pertama, Bapak-Ibu. Baik, kita bergeser ke berikutnya. Yang berikutnya terkait dengan judul. Judul itu harus benar-benar membuat editor penasaran. Nah, penasaran atau menjadi perlu bagi jurnalnya, ini sangat penting. Jadi judul itu penting. Contoh ini ya, pada saat 2016 atau 2015 akhir, itu kan diumumkan terkait dengan hasil PISA. Sama halnya dengan yang 2018 akhir, itu kan ada PISA gitu ya, yang rilisnya 2019. Maka saya menulis ini ya, apa yang harus, apa seharusnya yang harus dilakukan terkait reformasi pendidikan di Indonesia. Nah, ini belajar dari Asia Timur maupun Singapura. Pada umumnya, kalau jurnal ini, nanti kalau Bapak-Ibu cek, ini kan terbit di Hongkong ini ya, itu rata-rata butuh waktu satu tahun, tapi saya hanya butuh waktu kurang lebih tiga bulan, karena dirasa menurut editor ini penting. Karena apa? Oh, ini menyebut Asia Timur. Pasti, readernya itu ya menjadi banyak kan itu. Kemudian nyebut negara maju dari pendidikannya Singapura. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama, nanti dari judul Bapak-Ibu bisa melacak, ini download file PDF-nya gitu ya. Nah, berikutnya ini, yang berikutnya. Ini kalau Indonesia-nya kan gini, kecuali kamu dapat menerangkannya. Nah, ini suara-suara dari mahasiswa Pasca dan profesornya terkait dengan pentingnya mata kuliah Sain Komunikasi. Dari judulnya, ini kan menariknya di sini, ini sebetulnya kan ungkapan yang dikemukakan oleh Einstein gitu ya. Einstein itu mengatakan, kecuali kamu dapat menjelaskannya kepada nenekmu. Nah, itu namanya kita itu bisa berkomunikasi, tapi saya potong di sini. Nah, ini strategi bagi, ya bagi autor gitu ya, untuk menarik perhatian para editor. Nah, contoh yang ketiga, ini kebetulan saat ini under review ya, jadi di Journal of Talent Excellence itu. Ini kebetulan pengalaman saya waktu studi S3. Jadi, sampelnya atau partisipannya itu saya sendiri, ini pun bisa ditulis menjadi sebuah tulisan Bapak-Ibu. Ini juga penelitian kualitatif gitu ya, yang selama ini saya biasanya cenderung itu, kalau fisika, matematika itu kan dengan apa namanya, angka-angka statistik, tapi saya coba kualitatif. Jadi, ini lebih ke filosofi gitu ya. Jadi, saat ini kamu dapat berdiri dengan kedua kakimu kan gitu kan. Nah, pengalaman studi doktoral bidang Saint Education melalui penelitian autobiografi. Jadi, sebenarnya yang tanda petik ini adalah pernyataan dari pembimbing saya waktu saya mau pamit pulang ke Indonesia, waktu mau lolos gitu ya. Jadi, kalau ibarannya orang Indonesia itu dikasih nasihat. Eh, Nadi, kamu sekarang sudah mampu bisa ini ya, memberikan ilmu-mu, menyampaikan ilmu-mu kepada orang lain di Indonesia sana. Kalau diberikan ungkapan itu seperti ini lah, itu tuh pernyataan beliaunya, itu saya jadikan judul lah, itu terkait judul harus benar-benar membuat editor penasaran atau menjadi perlu bagi jurnalnya, Bapak-Ibu. Berikutnya, yang kedua, upayakan skopnya itu luas. Nah, tidak sempit. Contoh ini ya, jadi yang ini di jurnal di Eropa Timur ini ya, di Lituania. Jadi, saya itu nulis The Implementation of Multiple Intelligence in Science Classroom, from Empirical into Critical. Jadi, kalau dari sini saja, konteksnya itu kan MI, Multiple Intelligence. Nah, kemudian skopnya itu dari penelitian empirik, baik itu kuantitatif, kualitatif, maupun kritikal. Kalau dari filosofi, itu kan meliputi positivism sama post-positivism. Ini kita bahas semua di sini. Nah, kebetulan ini juga salah satu luaran mata kuliah saya. Jadi, saat kuliah dulu ada mata kuliah studies in Multiple Intelligence and Curricula. Jadi, begitu Bapak-Ibu. Jadi, skopnya itu kita upayakan luas. Nah, yang berikutnya ini diterima dengan revisi di JGIS ini, yang ketiga. Barangkali Bapak-Ibu tertarik nanti ya. Systematic Review of Self-Efficacy Studies among University Students as Pre-Service Teachers in Science Education. Jadi, ini sifatnya umum. Jadi, review secara sistematik terkait self-efficacy. Jadi, kepercayaan diri, khususnya bagi calon guru, nanti untuk menjadi guru. Jadi, skopnya itu luas. Jadi, nanti misalnya yang peneliti, Bapak-Ibu dosen, nanti kita pikirkan. Misalnya kalau kita mau penelitian kajian literatur, ya bisa seperti ini. Ataupun yang mahasiswa atau sedang studi S3, sebelum ada data, itu kan kita melakukan kajian pustaka. Itu bisa ditulis seperti ini. Ini bisa. Ini adalah tips yang kedua. Nah, berikutnya tips yang ketiga. Kalau bisa itu multi-problem. Jadi, jangan hanya cuma satu atau dua. Memang ada beberapa jurnal itu, dua itu cukup. Atau tiga cukup. Tapi kalau masalah kita dengan data yang sederhana, tapi problemnya itu banyak, itu membuat editor itu tertarik. Ini contoh, nanti bisa dilacak di JIS, di Amerika Serikat sana, volume 9, isu 2. Nah, contohnya saya di sini memiliki tujuh. Padahal data saya itu sederhana, Bapak-Ibu. Yang pertama, misalnya, apakah skala ini, level adjustment, itu memenuhi aspek validitas maupun reliability. Nah, berikutnya, bagaimana dengan level adjustment. Nah, kemudian bagaimana, apakah ada hubungan antara variable-variable itu, antara variable predictor, gitu ya. Kemudian bagaimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait adaptasi bagi mahasiswa internasional. Dan seterusnya. Ini bisa kita ureh. Dan itu kalau menurut editor, ini dikatakan koherensinya itu bagus, kan itu bertahap. Jadi, multi-problem, itu keyword-nya. Nah, yang keempat, Bapak-Ibu, ini nanti kan PPT kan di-share nanti ya. Nah, jadi nanti bisa diskusi lebih lanjut. Yang keempat itu adalah multi-method, gitu ya. Misalnya, ini yang saya ketahui, kebanyakan kalau riset sosial humaniora ataupun pendidikan, itu kan banyak yang, misalnya R&D. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau bisa itu dilengkapi dengan multi-design atau multi-method. Ini misalnya yang saya tulis itu adalah menggunakan desain mix method. Dari sini aja si editor itu akan merasa, oh ini si penulis itu menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Ini dilengkapi dengan rasionalnya, kan itu ya. Nah, otomatis mereka akan menjadi tertarik, kan itu ya. Nah, kebetulan saya itu menggunakan jenis apa dari mix method itu. Nah, di sini menggunakan explanatory sequential design. Artinya explain. Explain itu data kualitatif, itu mengexplain atau menjelaskan data kuantitatif. Atau bisa juga nanti Bapak-Ibu pakai explore. Explore dari data, diawali data kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan data kuantitatif. Saya itu pernah mereview, jadi menggunakan R&D, Bapak-Ibu ya, boleh R&D. Kemudian di dalamnya itu ada pre-experimental design, bisa. Tapi kalau bisa, supaya memenuhi aspek multi-method itu atau multi-design, nanti ditambahin misalnya ini ya, dari statistiknya itu terkait misalnya efek size gitu ya, jadi size-nya itu cukup enggak, sampelnya cukup enggak lah itu. Kemudian nanti misalnya dilengkapi dengan engine ternormalisasi, itu bisa. Kemudian bisa ditambahkan yang lain, misalnya kalau dari R&D itu, ini misalnya tambahin skrip hasil interview lah, seperti itu. Itu yang disebut sebagai multi-method atau multi-design. Ini yang keempat gitu ya. Nah, berikutnya yang kelima. Jika kuantitatif, gunakan multiple statistik. Jadi, ini penting ya. Jadi, jangan hanya tites gitu ya. Saya sering mereview itu, termasuk di IG gitu ya. Mungkin ada yang pernah summit di IG atau summit di TUSET gitu ya, Journal of Turkish Science Education ataupun yang kemarin itu Science Communication yang di mana Italia. Itu terpaksa ya kita reject ya. Karena apa? Hanya tites aja lah. Kalau bisa bervariasi. Ini contoh ya, yang sudah saya lakukan. Nah, di sini itu ada misalnya pakai Crown Park Alpha, kemudian ada Mean Standard Deviation, ada Pearson Product Moment, ada tites, ada ANOVA gitu ya. Nah, ada One Way ANOVA, ada Two Way ANOVA. Ini dalam satu paper. Nah, kan gitu Bapak-Ibu. Ini yang disebut sebagai multiple statistik. Nah, nanti bisa diskusi gitu ya. Itu tips yang kelima gitu ya. Nah, berikutnya untuk tips yang keenam. Data minimalis bully asal teknik analisis kekinian. Ini penting gitu ya. Pak, bagaimana kalau data saya itu sederhana? Saya contohkan gini. Ini, biasanya orang itu cenderung kalau punya data hasil tes, itu kan seolah-olah tes itu selalu levelnya lebih tinggi daripada non-tes. Saya ambil contoh misalnya angket atau hasil interview. Nah, pandangan seperti itu keliru Bapak-Ibu ya. Padahal dengan data minimalis. Contoh ya ini, data dari angket, misalnya ya angket, cukup angket, maka jangan dianalisis deskriptif, misalnya dengan persentase atau di diagramkan saja. Nah, itu pasti di-reject. Kalau memang datanya minimalis, cuma satu angket, maka sekarang, ini eranya, nanti bisa diskusi nih ya. Sekarang eranya pakai EFA. Apa itu? Exploratory Factor Analysis. Nah, ini kalau kuliah itu 2 SKS itu ya. Atau bisa juga confirmatory factor analysis. Padahal hanya dengan angket atau pakai structural equation modeling. ataupun pakai RAS analysis. Nah, sehingga Bapak-Ibu mulai ini mengenal gitu ya, kalau SPSS saya rasa sudah familiar. Ada yang Emos gitu ya, Analysis of Moment Structure. Jadi, untuk nganalisis yang CFA sama SEM itu. Ada juga yang M+. Ada yang Lissrell, ada yang Simplis, ada yang R. Yang terbaru itu yang R itu ya, R ini. Nah, ini free Bapak-Ibu, mayoritas free. Memang ada beberapa itu yang ya kita harus beli. Nah, khusus untuk RAS analysis, yang saya ketahui, saat ini itu free, kita itu bisa menganalisis sampai 75 item gitu ya. Liru, 75 person, 75 orang. Artinya, dengan RAS analysis, misalnya kita punya butir tes ataupun non-tes, kita bisa menganalisis sekaligus baik orang, baik person, maupun baik item sekaligus. Dan gratisnya itu sampai 75. Nah, kalau misalnya sampel kita 300 ya, kita beli, saya rasa nggak terlalu mahal gitu ya. Jadi itu Bapak-Ibu, sekali lagi data minimalis boleh, tapi teknik analisis kekinian. Nah, ini berikutnya contohnya Bapak-Ibu ya. Data saya itu minimalis Bapak-Ibu, hanya pakai angket gitu ya, ke mahasiswa internasional di Taiwan. Waktu itu ada 100 lebih. Nah, tapi saya pakai EFA Bapak-Ibu. Nah, pakai EFA, akhirnya diterima di K2 lah. Itu yang dimaksud dengan strategi ini kan itu ya. Nah, contoh yang berikutnya, ini yang terbit di apa, Turkish Online Journal of Distant Education di Turki gitu ya. Ini contoh, ini teorinya. Jadi yang atas itu adalah teorinya seperti ini. Ini kalau konstruksi hubungan antara variable. Nah, kemudian saya pakai SEM, pakai program AMOS, hasilnya seperti ini. Ini secara empirik. Jadi dari sini itu kelihatan hubungan misalnya, CB, Cognitive Belief, dengan PI itu bagaimana? Oh, mampu mengeksplor 0,96 dan seterusnya. Ataupun PC, Perseive Control, dengan yang namanya efektif, nah itu berapa? Seperti ini. Jadi seperti itu Bapak-Ibu, ini lebih jauh daripada hanya sekedar korelasi maupun regresi. Nah, itu yang dimaksud dengan kekinian. Oke, monggo. Berikutnya, kalau tadi itu data kuantitatif, kalau data kualitatif bagaimana Pak? Nah, ini ya. Data dari interview, misalnya semi-structure interview, atau nanti dokumentasi, dilakukan coding. Mulai manual, coding bertingkat, sampai menggunakan software. Saya selama ini terus terang, hanya melakukan coding manual sama di antara ini, tapi belum semuanya saya pakai. Baru yang saya pakai itu pakai NVivo, Bapak-Ibu. Selain itu bisa menggunakan atlas.pi itu, .py, kemudian kui bisa, .tl. Nah, ini ada beberapa yang free. Memang kita kalau dihadapkan pada data kata-kata, itu harus rajin, sabar untuk meng-entry. Misalnya teman-teman dari bahasa, ataupun penelitian pendidikan yang kualitatif itu bisa. Nah, ini ada contoh, Bapak-Ibu, dari saya yang sudah pernah saya lakukan. Ini waktu itu pakai NVivo, cuma kurang jelas ya, kalau dibaca dari laptop dekat itu bisa. Itu teknis, nanti bisa kita diskusikan. Nah, selanjutnya, ini contoh manual coding yang sudah saya lakukan, yang tadi yang jurnal, yang titlenya, unless you can explain tadi. Misalnya, partisipan responnya itu seperti ini. Ini adalah hasil, apa, script gitu ya. Jadi, transcript dari wawancara, kemudian kita ketik, kita lakukan first coding, kemudian second coding, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bentuk dalam tema-tema. Nah, itu kalau kualitatif. Nah, itu adalah tips yang keberapa tadi? Keenam, ya. Nah, berikutnya, yang ketujuh. Ini juga penting, Bapak-Ibu, untuk yang ketujuh. Kalau kita menyajikan kepada editor, artikel kita itu, sajianya atau representasi itu menjadi penting. Jadi, sering itu saya kalau mereview, itu yang dibuat itu hanya apa? Hanya diagram batang, kan gitu ya. Kadang kurang menarik. Nah, sekali-kali mungkin Bapak-Ibu seperti ini ya. Ini diagram laba-laba gitu ya. Atau radar lah. Kita nyebutnya radar. Hubungan antara variable itu bisa, tidak harus dengan angka-angka yang menyatakan 0, sekian, 0,8. Tapi suatu saat pakai diagram radar. Itu yang pertama. Ataupun ilustrasi. Nah, ini ilustrasi saya di salah satu jurnal itu seperti ini. Jadi, orang itu menganggap sain, misalnya sekarang respon seseorang, kepercayaan seseorang terhadap COVID, misalnya ya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, ini bagaimana levelnya? Mulai dari level paling bawah, sampai yang SB. SB itu sain believer, kan gitu ya. Nah, ini kita buat ilustrasi, kan gitu ya. Ataupun contoh, ini yang lebih ke kimia gitu ya. Misalnya, beberapa miskonsepsi lawan beberapa yang scientific conception. Oh, miskonsepsinya seperti ini, misalnya ya. Apa ini? Terkait dengan ionisasi, misalnya ya. Oh, aluminium itu lebih besar dan seterusnya. Padahal yang benar itu seperti ini dan seterusnya. Nah, kita buat representasi yang bagus, nah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, saya ingin mengenalkan ke Bapak-Ibu, karena ini ada software yang gratis juga. Kalau misalnya datanya itu lebih kekualitatif, berupa kata-kata, kita mau mengelompokkan. Misalnya datanya bentuk korpus, kelas ring gitu ya. Misalnya yang terkait dengan apa namanya, bacaan atau teks, misalnya sekarang itu, kalau di koran itu yang sering ditulis oleh editor, editorial itu topiknya apa. Misalnya dari COVID itu, misalnya katanya COVID-19, pasien positif, lah itu apa? Kita buat kluster. Nah, misalnya di sini ada 16 data yang saya kelompokkan ya. Pakai MDS, multidimensional scaling, itu nanti seperti ini. Mungkin Bapak-Ibu pernah lihat di apa namanya, TV itu kalau hasil quick-con dari lembaga-lembaga survei itu kan pernah menampilkan seperti ini. Oh, di sini 4 itu sangat besar. Nah, 4 itu berarti bicara saint-teaching. Nah, usia 5 sampai 12 itu dominan. Oh, ternyata 4 itu dekat dengan 5. Bulatannya itu cukup besar. Oh, 5 itu ada dekat-dekatan. Oh, ternyata itu ada yang kecil itu apa ini? Nah, apa ini ya? Kecil sekali. Oh, jauh lah. Seperti itu. Nah, ini menyatakan hubungan. Jadi, para editor itu senang yang model-model kekinian. Nah, multidimensional scaling gitu ya. Nanti bisa di-sersing habis ini bareng-bareng. Nah, tips yang berikutnya. Tips yang ke-8. Pahami betul skop dari jurnal itu. Nah, kita bisa berbantuan ini ya, SGR itu. Simago Journal Rang gitu ya. Nah, misalnya Journal of Turkish and Education. Ini iki dua ya. Nah, di sini skopnya baik dari SGR ini maupun dari laman jurnalnya itu ditulis seperti ini. Maka, kita bisa melihat yang saya underline ini. Saya kasih warna berbeda. Nah, ini keywordnya. Science, teaching, and learning. Nah, kalau bicara science, teaching berarti masuk skop itu. Kemudian mulai dari early childhood, early childhood sampai higher education berarti masuk gitu ya. Nah, kemudian ternyata interdisciplinary juga mulai science, technology, engineering, and mathematics atau STEM. Nah, ini juga sangat penting kan gitu bagi Bapak-Ibu. Jadi, jangan sampai kita itu di luar skop kan gitu ya. Nanti mungkin di sesi tanya jawab bisa kita dimukan web ini. Nah, baik Bapak-Ibu berikutnya tips yang ke-9. Nah, komunikasi yang bagus untuk meyakinkan editor. Saya dulu mengalami ini ya, mulai dari gagap komunikasi Bapak-Ibu. Memang awal-awal bahasa Inggris saya itu kan kurang bagus dulu. Sampai sekarang itu editor itu kadang seperti teman. Nanti saya tunjukkan komunikasinya ya. Jadi, bentuknya seperti apa ya. Soalnya kadang kita submit itu kan bisa via email. Jurnal tentu via email, jurnal tentu itu OJS gitu ya. Terkadang itu via manuskrip one. Jadi, pakai Orchid itu ya. Atau sistem khusus dari jurnal. Jadi, kalau pakai manuskrip one itu berarti ini agak panjang gitu ya. Kemudian yang terpenting itu adalah cover letter kan gitu ya. Nah, cover letter itu nanti ada contohnya. Nah, kalau misalnya editor merespon, baik itu kabar baik ataupun kabar buruk itu harus kita ya segerakan, asap gitu ya. As soon as possible. Jangan hanya kalau accepted saja nanti direspon baik gitu buru-buru. Tapi kalau ditolak tetap dibalas. Terima kasih. Ini menjadi bahan masukan bagi saya kan gitu. Don't worry, be happy. Jadi, begitu aja Bapak-Ibu. Tenang aja. Banyak jurnal lain, banyak jalan menuju Roma kan gitu ya. Nah, ini contohnya Bapak-Ibu komunikasi ya. Nah, ini contoh komunikasi saya dengan editor Iji gitu ya. Many thanks for accepting my paper gitu ya. And sending me some comment and title, bla 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 gitu ya. I have made substantial modification based on the comment made by the two referees. Attached is for pages, gitu ya. Explanation with list the revision I made. Nah, jadi kita harus memberikan pengantar gitu ya. Nah, ini contoh untuk cover letter. Nah, contoh yang lain Bapak-Ibu. Ini merespon tapi ini model yang lain. Kalau tadi kan resmi via email gitu ya. Atau melalui sistem. Kalau ini melalui model chat gitu ya. Nah, saya dengan Profesor Hasan Saitortop gitu ya. 15 hari yang lalu. Nah, ini komentarnya. I read the referee suggestion, bla 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 gitu ya. Nah, saya komentari. Dear Profesor Hasan, I will revise the article according to the referee suggestion as soon as possible. Thank you very much for the kindly information. Nah, ini di komentari. Thanks dear Nadila. Ini kalau sudah, tapi seperti ini nyantai. But please slowly. Jadi jarang-jarang editor itu responnya seperti ini. Malah saya diminta nyantai gitu ya. Nah, I want to be good article. Ini bukti chatnya. Jadi ada jurnal itu seperti itu. Jadi pada mulanya itu mungkin formal seperti ini tadi. Tapi lama-lama biasa gitu ya. Saya dulu kalau awal formal itu sinkerily yours. Best record. Lama-lama nggak pakai biasanya. Nah, yang berikutnya, kalau yang ke-9 tadi komunikasi, yang ke-10 itu di slide saya dan seterusnya itu isinya itu good writing, Bapak-Ibu. Tapi tidak akan mungkin saya share semuanya. Nanti bisa dipelajari gitu ya. Nah, ingat academic writing itu berbeda dengan general English. Mungkin bahasa Inggris saya untuk oral ataupun speaking pada umumnya itu nggak terlalu bagus. Tapi saya sebagai penulis harus memiliki academic writing yang bagus. Nah, itu Bapak-Ibu kuncinya. Di bagian suplemen nanti, di slide bawah akan diure terkait tata tulis dengan bahasa Inggris. Sehingga Bapak-Ibu setelah acara ini bisa mempelajari dengan detail. Itu paling tidak 10 hal yang harus saya share hari ini. Meskipun cuma 10 Bapak-Ibu, tapi implikasinya sangat banyak gitu. Di bagian akhir, ini ada filosofi Cina. Mari kita resapi gitu Bapak-Ibu ya. Setiap kita melangkah, setiap kita beraktivitas, kalau diterjemahkan ini, setiap kita bekerja, setiap kita mengajar, setiap kita belajar, dan setiap kita melakukan sesuatu, pada hakikannya adalah melakukan riset. Oleh karenanya, kita bisa menulis, kita bisa publish dengan kondisi apapun. Jika partisipen hanya satu saja pun bisa ditulis dalam sebuah riset kualitatif, namanya biografi. Misalnya biografi Pak Muhammad Khoyri sebagai seorang penulis, itu bisa ditulis oleh Pak Binar nanti ya, atau Pak Safaruddin misalnya. Pak Khoyri itu kan penulis yang luar biasa, ibu itu ditulis biografi gitu ya. Kemudian melakukan riset terhadap dirinya sendiri, seperti yang saya alami, itu pun bisa ditulis Bapak-Ibu. Ini kan berarti menandakan setiap kita melangkah. Nah, ini namanya autobiografi, atau naratif study. Ibarat sebuah pabrik, Bapak-Ibu, kita ini kan autor. Maka kita itu posisinya di bagian produksi. Mau kita kemanakan barang atau jasa yang kita hasilkan, kita distribusikan di mana, ke mana. Jika kualitas barang atau jasa kita bagus, maka banyak distributor atau konsumen yang berebutkan gitu ya. Distributor dan para konsumen itulah, para editor dan para reader jurnal itu. Nah, dalam setahun berapakah artikel yang bisa kita hasilkan? Nah, itu pertanyaannya Bapak-Ibu. Sementara ini Pak Safaruddin selaku moderator, mungkin nanti lebih banyak di sesi tanya-jawab. Jadi di slide PowerPoint itu banyak ini ya, menulis draft, tapi tidak akan saya inikan, karena mungkin waktu ya. Sementara itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi untuk sesi pertama, Kiat Sukses Menembus Jurnal Skopus dan Sinta. Ya, luar biasa Bapak-Ibu ya, materi yang telah disampaikan oleh Bapak Nadi Suprapto. Yang hari ini ya, semoga kita bisa ngambil pelajaran, hikmah untuk penulisan-penulisan berikutnya. Baik Bapak-Ibu, jadi setelah ini nanti, semua materi nanti baru kita buka sesi tanya-jawab. Jadi masih ada materi satu dulu yang kita akan selesaikan atau dengarkan bersama, yaitu terkait bagaimana menembus jurnal Sinta Bapak-Ibu. Apakah mulai dari Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini nanti ya tentu masing-masing punya kerumitan berdasarkan yang kita hadapi masing-masing, dan tentu saja ya tidak apa, mungkin kita bisa berpikiran bahwa itu semua gampang-gampang susah. Tetapi ya ketika kita tidak terbiasa, ya tentu saja merasa mungkin ya masih menganggap susah dan seterusnya. Baik Bapak-Ibu, apakah narasumber kedua Bapak Dr. Binar Prahani sudah bergabung? Ya, sudah ya Pak? Ya. Oke, kalau Bapak-Ibu, narasumber kita yang kedua sudah ada, ya kita persilakan saja kira-kira 30 menit ke depan. Ya, dengan ini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu, termasuk senior, yang sudah hadir di acara kami. Intinya bagaimana kami bisa bermanfaat di pandemi COVID ini ya. Tadi ada Pak Dr. Effendi dari Aceh, senior saya yang di Mesa, kemudian teman-teman yang di Pak Guar, termasuk luar Jawa, ada Maluku, Ambon, Kalimantan, Sumat Matra. Langsung saja untuk yang kelas berat tadi sudah disinggung oleh Pak Nadi. Saya kalau manggil itu kadang prok Nadi, sedikit relak dulu ya. Karena kumnya kemarin sebenarnya sudah layak Pak Nadi untuk profesor. Tapi karena ya itulah. Jadi intinya ternyata kalau Bapak-Ibu jadi dosen, kalau kita nulis itu cepat dalam artian, dalam untuk pembuatan artikel dan naik pangkat itu cepat sekali. Tentunya Pak Nadi itu termasuk di UNESA itu panutan saya. Oke lanjut saja, disini profil singkat saya. Ini tentang telongelola, jadi di beberapa jurnal memang senang nulis dasarnya. Dan berkumpul di Fisika ketemu Pak Nadi, Alhamdulillah. Nah disini beberapa reviewer saya di Reflective Parties ini. Nah ini tentang berpikir, kemarin saya mereview miliknya orang Indonesia itu. Simpel, benar yang katanya Pak Nadi tadi. Kadang kita tidak butuh data yang banyak, tapi mungkin masalahnya unik, kemudian detail. Itu sederhana sekali sebenarnya. Dan beberapa jurnal yang ke-2 dan ke-3. Serta yang di Sinta ya. Nah ini ada beberapa. Nah ini profil saya. Saya tadi malam mencoba ngecek, ternyata masuk 500 besar ini ya. Tiga tahun terakhir. Jadi Sinta itu ada yang all year sama 3 years. Itu aja profilnya. Dan kata Pak Nadi, benar. Ini disajikan saja untuk memotivasi, karena saya mulai intensif nulis itu 2017. Iya betul Pak Binar. Nanti diumumkan oleh Pak Menteri. 500 besar ya. Jadi ternyata UNESA itu tiga. Pertama prof UNI, prof TATAK, dan ini ya. Tapi saya masuknya yang terakhir-terakhir ini Pak Nadi. Iseng-iseng ngecek. Oke lanjut saja. Di sini Sinta ya. Sinta sebenarnya apa sih Sinta itu indexing yang dibuat oleh mistake bin ya. Nanti kalau ini bisa dibaca sendirilah hanya fungsi-fungsinya tidak terlalu substansi. kemarin kan untuk yang bagi Bapak Ibu dosen, kan ada perubahan tuh. Di sini misalkan yang pak terbaru. Jadi ternyata Sinta itu dulu jurnal nasional terakreditasi. Ada A, B. Sekarang berubah dari indexnya dibuat 6 grid. Rata-rata ternyata gini Bapak Ibu. Kalau jurnal itu sudah Skopus, dia otomatis di tahun berikutnya langsung jadi Sinta 1. Misalkan sekarang JPFA tuh ya. Fisika kan punya JPFA. Sekarang daftar Skopus sudah penilaian terakhir. Kemarin saya submit di situ. Nah itu kadang itu trik Bapak Ibu. Kita submit di jurnal Sinta 2 misalkan. Tapi kita cari yang jurnal itu lagi daftar Skopus misalkan itu. Kadang kan Skopus itu indexingnya kayak JPFA itu daftarnya 2019 kalau nggak salah. Prosesnya penilaian kan hampir satu tahun tuh. Artikel saya masih proses review. Di tahun 2020 kemungkinan JPFA diterima. Tapi indexingnya SGR-nya baru muncul itu 2021 biasanya. Nah artikel yang tersubmit dalam proses penilaian itu otomatis akan jadi ikut Skopus. Itu triknya sih sebenarnya. Nah kemudian untuk disini kan ada ya asisten ahli, lektor, disini perannya wajib. Kalau disarankan. Tapi benar enaknya sih kalau kepangkatan itu langsung saja buat artikel di jurnal internasional bereputasi. Terus jangan terkoda Bapak-Ibu. Saya kan termasuk di Pasca itu penilaian artikel untuk terbuka diganti dengan dua artikel Skopus di Pasca Unisa kan itu. Nah itu ada yang satu artikel itu terbitnya itu satu nomor. Seribu lima ratus tujuh puluh berapa sekian gitu. Nggak salah. Itu kan ya Skopus dia, tapi kan kepatutannya tidak baik Bapak-Ibu. Nah untuk kemudian disini ada syarat utama. Kalau kita sudah lektor dan lain-lain ini ada tanggung jawabnya. Sinta itu sebenarnya berperannya disini saja. Tapi Sinta itu akan batal dan gugur ketika kita punya jurnal internasional bereputasi. Paling enak memang kita punya jurnal internasional bereputasi sebagai first author dan korespondensi. Kan banyak sekarang yang maju guru besar tidak punya. Lu punya Skopus sebagai penulis pertama. Tapi ternyata beliau-beliau itu belum menjadi korespondensi. Jadi untuk kepangkatan Bapak-Ibu walaupun disinta, yang paling bagus itu kita misalkan satu tahun sekali atau satu semester sekali punya yang sebagai first author dan korespondensi. Nah ini untuk Sinta itu kan laku untuk teman-teman S2 ya biasanya. Untuk apa? Untuk kelulusan. Sebenarnya kalau dari edaran ini kan yang penting dia terakreditasi Sinta itu kan bisa untuk kelulusan. Tapi kadang setiap kampus berbeda. Kalau di UNESA itu Sinta 3, 4 untuk S2. Ini pengalaman saya sebagai editor ya, termasuk manajin editor di beberapa jurnal yang terindeks, misalkan Sinta itu ya. Pasti pertanyaan pertama itu kalau kita kasih link WhatsApp-nya itu kapan artikel bisa terbit itu pasti kan. Ada slot enggak? Mungkin yang di sini Bapak-Ibu sering menanyakan kan. Terus bayar apa tidak? Bayarnya berapa? Penulisnya harus berapa? Cepat enggak kan? Ini pertanyaan yang paling sering. Proses reviewnya cepat enggak kan? Kalau artikel seperti ini bisa terbit enggak? Lama ya proses reviewnya. Kadang pengelolanya itu jadi stres. Kalau artikelnya bagus enggak apa-apa. Nah sekarang triknya ini, kita akan biar sukses nombor jurnal Sinta. Nanti kita akan lihat belakangnya bagaimana cara menganalisis jurnal Sinta yang cepat. Keterbit misalnya. Nanti saya ada contohnya. Nah di sini kendala tidak menulis ya. Mengapa kita sulit menghasilkan karya tulis padahal profesi kita menuntut itu. Merasa tidak bisa padahal belum berusaha. Malu, takut, tidak percaya diri. Ini kadang banyak teman-teman termasuk dosen yang cerita ke saya, saya itu enggak pede nulisnya. Kalau saya punya ide, ditulis saja. Disubmit saja. Saya kemarin barusan ditolak K1. Sudah enggak apa-apa. Direkisi kita submit K1 tapi yang SGR-nya di bawah. Satunya menerima, satunya merejek. Kita perbaiki saja masukannya. Dulu pertama kali saya submit itu langsung ditolak. Tahun 2017. Di jurnal K2. Satu bulan. Hampir tiga bulan saya mutung. Tapi tak pikir-pikir, ngapain mutung? Mutung itu apa ya? Kayak menyerah. Malu, takut, atau tidak percaya diri bahwa kemampuan bahasa Indonesia kurang baik. Bahasa kurang baik. Kita kan ada jasa publik ya. Kita bisa menggunakan itu. Kurang termotivasi karena berbagai sebab dan malas. Tidak ada keinginan untuk maju. Saya bersyukur di fisika itu termasuk publikasinya kenceng-kenceng. Orangnya juga, walaupun sudah punya jabatan dan gelarnya sudah tinggi, tapi punya target. Kayak Pak Nadi dan lain-lain itu kan luar biasa. Kalau saya pribadi, Bapak-Ibu, kalau dosen itu ada SKP ya. Saya isi satu semester minimal satu jurnal internasional berikutasi sebagai penulis pertama dan korespondensi. Tidak usah muluk-muluk. Satu semester, satu. Jadi kita punya target. Kalau tidak di target, pasti kita tidak menyempatkan waktu. Alasannya ini-ini. Sekarang kita fokus pada kiat sukses publikasi pada jurnal teragretasi Sinta. Di sini ada lima kiat. Ada imat, penulisan artikel, tools, kemudian pencarian jurnal teragretasi Sinta, kemudian submission artikel. Kita singkat bahas-bahas sedikit-sedikit saja. Di sini imat ini sudah sangat lazim. Artikel itu rata pakai format ini. Ada title, after keyword, mind text, ada introduction, dan lain-lain. Conclusion, announcement, reference, and some elementary data. Di sini kalau mau detailnya, saya punya blog ilmiakut.com itu saya tulis bagaimana menulis title itu, abstract itu gimana, keywordnya gimana. Ini detailnya bisa nanti kalau mau sharing bisa di grup. Nanti saya share. Karena di kita fokusnya hari ini kiatnya, bukan cara menulisnya. Nah ini, jadi penulisan artikel, yang kedua itu penulisan artikel. Yang pertama itu kita harus meyakinkan editor. Karena kalau di jurnal Sinta itu ada dua proses, sama sih internasional juga dua. Pertama editor dulu, baru reviewer. Editor itu yang pertama similarity. Kalau sudah similarity-nya tinggi, pasti langsung reject. Contohnya Pak Uden. Pak Uden ini yang pengelola Jijet itu kan. Kalau similarity-nya tinggi, langsung ditolak. Nggak mau pusing karena artikel yang masuk banyak. Journalnya beliau kan gratis. Jadi pokoknya di atas merah atau kuning aja langsung ditolak. Kalau hijau baru diterima. Jadi kalau saya, biasanya similarity itu kita buat, kalau yang normal kan 25, hijau kan. Tapi paling aman itu kita buat 5-10 persen similarity-nya. Otomatis referensinya dibuang ya. Kemudian ikuti pedoman penulisan di jurnal yang dituju. Editor itu suka kalau sudah sesuai pedoman-nya. Misalkan referensinya pakai APA style. Kemudian halamannya berapa. Word-nya ada berapa. Seperti itu. Nah kemudian wajib, kita ini wajib hukumnya ini. Mengikuti template jurnal. Jangan buat baru kecuali tidak ada template. Kadang ada tuh. Autor itu wong template-nya berbahasa Inggris. Kami juga ngelola beberapa jurnal. Kalau yang dimasukkan bahasa Indonesia, langsung kami tolak. Karena sudah enggak sesuai template. Judul buat yang mengetarkan hati editor dan reviewer. Ini yang sulit ya. Jadi falling in love in the first time. Jadi orang baca artikel kita itu. Sampai kutub. Jadi bagaimana membetarkan hati yang sulit. Editor itu kadang gini. Saya nulis kemarin yang di... Ada yang di Sikopus ya. Bukan cinta itu. Saya submit itu 8 kali di jurnal itu. Hanya 2 yang publis. Berarti yang menggetarkan hatinya ada 2. 6-nya gimana? Kita cari yang lain. Pak Binar ya. Australia itu ya. Australia itu ya. Ya itu. Pak Nanti tahu ya kan. Itu enggak sampai 1 hari ada balesannya Bapak-Ibu. Kadang saya pindah ruangan aja sama Zenon. Budolski itu. Profesor itu sudah dibales. Artikel tidak sesuai segup. Jangan patah hati Bapak-Ibu. Kita layout lagi sesuai jurnalnya yang kita tuju. Nanti proses. Alhamdulillah 66 artikel itu semua terbit. Nah ini Bapak-Ibu. Editor itu akan suka. Karena Sinta itu ada salah satu poin penilaiannya itu referensi. Kalau saya 90% itu kita buat artikel. Yaitu 30 artikel. Di JPFA jurnalnya Pak Alan itu kemarin minta Bapak 35 kalau enggak 40 referensinya. 90-80% artikel itu pun karena penilaiannya di jurnal itu ada Bapak-Ibu untuk Sinta itu referensi artikel ilmiah dari 2000 atau 10 tahun terakhir. Makanya editor itu kalau artikelnya bagus, similarity-nya bagus, tapi referensinya masih kurang bagus. Biasanya masih diberi kesempatan untuk merevisi lagi sebelum masuk ke reviewer. Karena reviewer itu untuk Sinta 1-2 biasanya sudah konten, bukan lagi sudah subtansi. Bukan sistematika template. Hindari tipu. Sama kan Bapak-Ibu kalau baca tulisan WA atau kalau disingkat-singkat banyak salah itu enggak bagus. Misalkan gambar artikelnya itu bahasa Inggris, tapi ada tulisannya di picture-nya itu bahasa Indonesia itu bikin jengkel itu biasanya. Grafik ya kan kadang juga seperti itu banyak lah. Tidak sesuai misalkan Baltik. I2 itu. I2 atau JPFA ya yang Sinta 2. Itu grafiknya enggak mau warna. Maunya hitam putih misalkan. Itu kita turuti. Kalau kita enggak nuruti ini itu kita mulet aja di editor. Enggak masuk ke reviewer. Seperti itu. Kemudian ini, kutip 2-3 artikel dari jurnal yang dituju. Sebenarnya ini simbiosis mutualisme Bapak-Ibu. Kita sebagai penulis itu istilahnya nyogok secara halus. Editor dan jurnalnya itu juga senang karena disipitasi. Tapi dalam konteks yang wajar dan relevan, termasuk editornya. Kalau saya biasanya gitu. Kalau jurnal Sukopo sih ya. Termasuk Sinta kadang saya cari jurnalnya. Editornya siapa. Apa tadi editor-injif misalkan. Atau managing editornya. Kita cari itu artikelnya. Kita kutip. Tapi yang relevan Bapak-Ibu. Kemudian setelah lolos editor, harus ada kebaruan. Kemudian implikasi dalam level nasional dan internasional. Kalau saya mereview biasanya dua ini yang paling penting. Noveltinya apa itu terbangun dari gap analisis. Sinta itu kemarin ya. Misalkan JPFA. Atau beberapa jurnal Sinta 2 itu di latar belakang minimal harus ada 15 referensi. Artikel ilmiah dari jurnal minimal Sinta 3. Sampai segitunya. 2011 sampai 2020. Itu sebenarnya apa? Kalau latar belakang adanya 5 artikel. Apalagi hanya di bawah 5. Itu ada beberapa asesor Sinta itu meragukan kebaruannya. Seperti itu. Implikasinya ini kalau bisa internasional ya. Apalagi jurnal-jurnal Soekoput juga. Kalau internasional pasti banyak diterimanya. Insya Allah kalau Bapak-Ibu meyakini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Dalam artikelnya Bapak-Ibu. Biasanya cepat dari editor langsung masuk reviewer. Kadang kalau ini saja belum terpenuhi. Akan revisi dulu di editor berkali-kali. Kemudian yang sukses ketiga yaitu toolsnya. Pasti harus sebelum submit harus dicek. Karena untuk kepangkatan juga dicek dan dilampirkan. Kadang ada kasus gini. Kita submit saya dan Pak Nadi pernah kasusnya itu. Saya itu nggak sampai 20%. Nggak, nggak sampai 15% saat submit, sampai publikasi. Itu tahun 2017. Saat untuk kenaikan pangkatnya Pak Nadi, itu pagiasinya ngeri. Di atas 50% kalau nggak salah. Tapi kan kita bisa punya bukti itu kan. Seperti itu bisa digunakan. Ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Misalkan kalau nanti bisa nitip teman lah yang pakai turnitin. Minimal turnitin lah. Kemudian language tool. Ada yang gratis ya. Language tool, detail, grammarly. Ini minimal untuk memfilter. Jangan sampai intinya kalau artikel kita, walaupun Sinta itu jurnalnya bahasa Inggris, jangan sampai ada yang masih bahasa Indonesia. Seperti itu. Kecuali nama tempat biasanya. Kemudian reference tool. Jadi salah satu penilaian di rubrik akreditasi Sinta itu, ada namanya reference tool, yaitu penilaian menggunakan aplikasi. Biasanya ada main deli. Penilaiannya beda. Kemudian untuk equation kita bisa pakai rumus-rumus itu ya. Pakai equation jangan di copy paste. Seperti itu. Yang keempat, pencarian jurnal teragreditasi Sinta. Kita masuk, nanti Bapak-Ibu mungkin saya kira, saya anggap beberapa lah. Di sini kan banyak senior saya juga. Jadi saya anggap ini untuk info yang belum pernah submit di Sinta. Kita buka akunnya Sinta.listek.brin.go.id. Nanti bisa diklik bagian search, pilih jurnal. Nanti tampilannya seperti ini. Kita mau pilih Sinta berapa. Misalkan saya pilih Sinta 3. Munculnya di sini ada showing journal with Sinta score 3. Setelah itu kita masukkan bidangnya di sini. Misalkan saya bidangnya fisika. Pendidikan fisika. Saya ketik di sini. Fisika. Muncul itu. Jadi jurnal Sinta 3. Terindeks Sinta 3. Di sini muncul peringkatnya. Yang dari top. Ini ada top 3-nya. Top 3-nya ini. Saya kasih contoh. Karena saya kemarin barusan publis di sini. Sekali saya promosikan. Ini mau Sinta 2. Ini berkala ilmiah. Pendidikan fisika. Bagus ini. Jadi editornya juga bagus. Setelah itu. Setelah tahu Sinta berapa. Topiknya apa. Kita pilih jurnalnya. Ini sudah masukkan lamanya. Track recordnya kan naik dia. Nah ini 2020. Ini mau reaktifasi juga. Kita klik. Website. Masuk ke websitenya. Jadi gitu. Sama kalau sekopus itu kita larinya. Pertamanya dari SJR. Kalau Sinta kita pakai. Dari lamanya Sinta tadi. Penelusurinya. Setelah ketemu Sinta berapa. Sinta 3. Topiknya topik apa. Fisika. Jurnalnya jurnal apa. Berkala ilmiah pendidikan fisika. Pak kok ribet dia. Urusan perjurnalan itu harus telaten. Kalau orang enggak sabar. Jangan berharap sukses. Terus jangan baperan. Kalau di jurnal itu. Ditolak mutung itu. Mutung itu kalau bahasa Inggris apa ya. Patah semangat ya. Kemudian scope. Cocok enggak. Di sini. Ingat. Karena untuk penilaian PAK itu. Bapak Ibu itu prodinya apa. Ngajarnya apa. Penelitiannya apa. Artikelnya harus cocok scope-nya. Misalkan untuk pengajuan guru besar. Sintanya pakai Sinta Jurnal Manajemen. Padahal orang fisika. Pasti ditolak kalau jadi syarat khususnya. Makanya dilihat dulu. Scope itu di mana. Misalkan focus and scope. Ini bisa dilihat di sini ya. Focus and scope ini. Cocok enggak nanti. Kemudian kalau saya yang selanjutnya itu. Cek waktu terbit. Di mana. Nanti bisa cek di current atau archive. Jurnal ini setahun tiga kali. Lumayan. Sebenarnya cari yang lebih banyak lagi. Kalau saya untuk Sinta minimal tiga. Saya biasanya menghindari yang dua. Berbayar apa tidak lain yang saya cari pasti ya. Tiga. Ini saya tanya editornya. Katanya kesalahan dulu saat daftar DOAJ. Kok tidak berbayar. Sebentar lagi berbayar ini. Saya kalau Sinta nyari yang gratis-gratis. Karena untuk mahasiswa. Kemudian cuma artikel terbitan. Lima sampai sepuluh. Sebenarnya kalau bisa dihindari. Kalau ingin yang cepat ya. Tapi kalau ingin berkualitas. Cari yang lima sampai sepuluh. Karena dia konsisten lima sampai sepuluh itu bagus. Selanjutnya apa? Penerbit. Kalau bisa cari penerbit kampus. Atau lembaga yang sudah kredibel. Kemudian berapa lama prosesnya? Tiga sampai empat bulan. Kalau seperti ini jangan tanya di editornya. Tapi sebisa mungkin cari info di lamannya ini. Dari mana tahu tiga sampai empat bulan. Saya lihat di current. Saya lihat download artikel-artikelnya. Kurang lebih tiga sampai empat bulan. Itu termasuk cepat untuk Sinta. Di historinya. Itu kelihatan keempat ya. Jadi terutama lihat berbayar atau tidak. Kemudian waktunya lama, pandas. Kalau ingin cepat cari Sinta. Misalkan mau lulus S2. Cari yang setahun itu 12 kali. Ada itu seperti itu. Berbayar. Jumlah artikelnya ada yang sampai 30. Itu cuwopet itu. Perbulan soalnya. Kemudian lihat yang kelima. Submission artikel. Jadi submission itu ada OJS 2, ada OJS 3, ada manuskripuan. Tapi untuk jurnal Sinta, mayoritas itu OJS 2 dan OJS 3. Kenapa? Karena penilaian akreditasi Sinta itu diobrak-abrik dalamnya OJS-nya. Kalau Sinta yang diobrak-abrik itu manajemennya dan kuantitas serta kualitasnya. Tidak sampai ke sistem OJS-nya. Seperti itu. Online submission itu, ini banyak juga Bapak Ibu. Mungkin mahasiswa bingung. Submit-nya gimana? Pasti yang pertama itu Anda harus login. Kalau belum punya akun, Anda harus register. Seperti itu. Nah ini, kalau belum punya pasti ada note. Ini pakai OJS 3. OJS 3 berdua ya. Kemudian register di sini. Setelah itu Anda dapat username dan password. Nah tips-nya, berikan informasi yang clear dari autor. Kadang ada penulisnya itu tiga. Tapi ditulis hanya satu. Kemudian isikan judul. Kemudian isikan abstrak. Isikan referensi. Afiliasi yang benar. Kemudian email yang sering digunakan. Ini banyak Bapak Ibu. Kadang mahasiswa itu pakai email app mahasiswanya. Padahal jarang dibuka. Jadi dia responnya lama. Lengkapi identitas diri. Ini Bapak Ibu bagi penggiat jurnal. Walaupun masih mahasiswa. Buatlah akun-akun di bawah ini. Banyak kok pelatihan-pelatihan atau di internet sudah banyak. Karena misalkan kalau apalagi jurnal Sukopus itu harus punya Orchid ID. Ada beberapa seperti itu. Biasanya yang jurnal Kisatu itu kalau nggak ada Orchid ID-nya. Nggak mau. Itu tips-nya. Kemudian yang ini contoh yang ini. Sekarang kan ada edaran ya. Baik kemenrikut atau kemenak. Untuk S1 itu rata-rata skripsi bisa diganti dengan artikel. Ini mahasiswa saya semester 6. Mata kuliah seminar. Jadi membuat proposal. Jadi sebelum membuat proposal itu kan kita harus mencari masalah. Kita harus prelim. Saya suruh prelim. Hanya pakai angket. Kemudian diuji-cobakan di sekolah. Ada wawancara. Ternyata bisa tembus di Sinta 3. Ini masih semester 6. Sekarang KKN mau masuk semester 7. Jadi harapannya kalau semester 7 tidak ada perubahan. Ini sudah bisa dijadikan untuk syarat lulus. Artikel historinya. Jelas ini kami submit-nya itu Maret. Maret. Kemudian baru dirima Juni. Ini revisinya juga bergara-gara. Termasuk artikelnya nanti bisa dilihat. Referensinya memang benar-benar detail. Ini Bapak-Ibu untuk Bapak-Ibu dosen di sini. Kalau saya meniru senior-senior itu gini. Penulis pertama, mahasiswa kan yang penting sebagai penulis pertama menggunakan afiliasi kampusnya. Emailnya kampusnya bisa dilihat di OJS. Kemudian pembimbing, kalau saya, saya niru Pak Nadi lah intinya. Koresponding autornya siapa? Saya sebagai pembimbingnya. Kenapa manfaatnya mahasiswa dia bisa cepat lulus? Untuk saya apa? Karena untuk KUM, misalkan ini Sinta 3 ya. KUMnya 15. Berarti 15 itu kan 40% kalau nilainya penuh ya misalkan. Nilainya penuh itu untuk PES Autor itu 40%. Berarti 6 untuk Mbak Siti Maisarok, 40% untuk korespondensinya. 6 KUM untuk saya. Pak Hainur sisanya. Berarti 3 kan 20%-nya. Kalau penulis pertama plus korespondensi itu kan dapat 80%. Nah ini kan enak. Kita membantu mahasiswa cepat lulus, kita juga dapat KUM dari penelitian dalam bentuk artikel ini. Jadi sebenarnya naik pangkat itu kalau saya rasakan melihat kolanya Pak Nadi, itu KUMnya pasti kurang-kurang. Kalau kita rajin publikasi. Ya itu tadi punya target. Kalau saya ingat katanya Prof. Fasis, kalau kita ngurusi SKP, kita merencanakan tepat dan tepat. Tepat, tepat. Dalam arti kenapa? Tidak hanya direncanakan abal-abal. Misalkan saya. Itu tadi. Satu semester minimal, satu jurnal skopus. Sebagai PES Autor dan korespondensi. Kalau itu lancar, nanti dua tahun pasti kan gelap. Jadi enggak akan kesulitan lagi. Sisanya yang seperti ini, Bapak-Ibu nambah KUMnya. Misalkan kita kolaborasi dengan teman-teman yang lain, atau membantu dosen-dosen yang lain. Kita co-autor atau koresponding autor, itu kan enggak apa-apa. Kita nerima saja. Itu kan recehnya. Tapi utamanya yang itu tadi. Ini yang terakhir. Saya enggak banyak-banyak. Publikasi ditolak. Tetap semangat. Nikmati saja prosesnya. Seperti kata ini. Don't ever give up. Masih ditelan, masing semangat. Sudah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang jelas atau terlalu cepat. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Bapak-Ibu. Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Birinar Prahani terkait memberikan kiat sukses bagaimana menembus jurnal di Sinta. Khususnya di Sinta, baik itu Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, luar biasa Bapak-Ibu. Kiat-kiat yang kita dapatkan hari ini bagaimana bisa atau dengan mudah tembus ke berbagai jurnal baik nasional maupun internasional yang bereputasi baik. Karena kita tahu tentu saja kita harus hati-hati sebagai autor dalam memilih jurnal tujuan. Karena saat ini banyak jurnal yang tidak diakui Bapak-Ibu. Jadi perlu hati-hati dalam melihat. Karena sekarang kita kenal ada namanya jurnal predatory ataupun publisher yang kita harus lihat seperti apa. Nah, sehingga perlu kehati-hatian dalam penentuan jurnal tujuan. Dan saya kira tadi sudah dikupas banyak terkait hal itu bagaimana mulai menulis, bagaimana memilih tujuan, dan bagaimana memilih jurnal-jurnal yang kita akan tuju. Ya tentu ini akan memberikan kita pencerahan baru buat khususnya bagi kita sebagai pemula misalnya dalam memulai belajar menulis terkait artikel yang kita akan publish di jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Karena tentu saja saat ini mulai dari level S1, S2, S3 itu ya sudah memiliki kewajiban untuk publikasi artikel berdasarkan aturan kampusnya masing-masing dan seterusnya. Seperti apa yang diinginkan. Apakah itu Skopus, apakah itu Sinta, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita, ya bisa memberikan catatan di Zoom chat ini dan ditujukan kepada siapa. Dan mungkin teman atau rekan yang lain sudah ada yang direkap pertanyaan yang masuk sampai hari ini. Ya sambil jalan Bapak Ibu, mungkin kita masih terbuka hal-hal yang akan didiskusikan pada kesempatan ini. Bisa tanya langsung Pak Udin, kalau tidak ada. Saya lihat cat tidak ada yang tanya, mungkin bisa langsung tanya saja. Oh ada dua pertanyaan ini yang sudah ada. Ini ditujukan semua ke narasumber pertama, yaitu Pak Nadi Suprato, PhD. Atau saya bacakan saja Pak. Ya Pak. Share screen boleh Pak. Oh tak coba. Ini muncul ya? Ya muncul. Nah, ini ada dua. Dibesarkan Pak Udin. Nah, narasumber pertama atau Pak Nadi. Yang pertama ini... Dibesarkan Pak Udin. Ya. Di slide show. Ya ini, bisa langsung ditanggapi Pak. Oh iya, bisa Pak. Baik, langsung Pak ya. Terima kasih. Yang pertama Ibu Reni Unesa. Apakah hasil penelitian di skop kecil, misal yang kelas kita ajar, bisa ditulis untuk summit jurnal internasional? Ini jawabannya bisa ya. Jadi, kalau saya tadi mencontohkan tadi yang ini, apa tadi yang terkait dengan fenomena super blue black moon. Nah, itu awal tahun 2018 itu kan ada fenomena super moon, blue moon, black moon. Nah, otomatis dari itu anak-anak kan pada sibuk ya di WA Group. Kemudian ini, kebetulan kami ngajar philosophy of science waktu itu, filsafat IPA. Nah, kemudian kita tanya, kita buat instrumen gitu ya, pakai Google Form. Nah, kemudian mereka ngisi, kemudian beberapa kita interview, akhirnya kita tulis. Jadi, Bu. Nah, itu contoh satu. Itu skop kecil. Kemudian, contoh skop kecil yang lain gitu ya. Jadi, untuk pertanyaan pertama, itu yang bisa. Misalnya kita itu ngajar gitu ya. Ngajar di pertemuan pertama, setelah kontrak kuliah itu biasanya kan ada treatment dari kita ya. Misalnya model pretest, model klasik itu bisa. Dari pertemuan to pertemuan kan gitu ya. Nah, nanti ini bisa di grup saya kirim link artikel saya ya. Jadi, waktu saya ngajar UT, ya ini cerita ya. UT itu kan delapan kali pertemuan. Nah, dari lapan kali pertemuan, itu setiap pertemuan itu saya kisahkan, Bapak-Ibu. Tentunya saya tambahkan dengan ya data. Jadi, data untuk respon mereka itu sudah diterima di K3 itu. Jadi, intinya bisa ya untuk pertanyaan pertama dari Bu Reni. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Effendi. Terima kasih Pak, dari Banda Aceh. Apakah paper-paper atau artikel yang mudah diterima di Jurnal Skopus itu, hasil penelitian atau pengabdian masyarakat, bagaimana dengan kajian teoritis? Jawabannya bisa. Jadi, memang ada jurnal itu yang fokusnya tidak hanya di empirik atau hasil penelitian, atau hasil pengabdian, tapi bisa juga kajian teoritis. Yang saya contohkan di PowerPoint saya tadi, yang terkait World Shulk Educational Reform in Indonesia, itu kan hasil kajian teoritis setelah saya mencermati hasil PISA tahun 2015, yang rilis 2016. Nah, itu bisa dilakukan. Sama halnya dengan yang PISA 2018, yang keluar 2019 akhir, itu bisa dilakukan kajian teoritis. Sama halnya yang dengan contoh multiple intelligence tadi, itu kan kajian penelitian orang lain yang empirik, sampai yang kritikal. Artinya dari positivism sampai post-positivism. Jadi, sangat bisa Pak. Bahkan tadi saya mencontohkan, tidak hanya sekedar teoritis, tapi juga autobiografi. Kalau Indonesia kan autobiografi. Yang saya contohkan seorang penulis, atau seorang profesor, itu kan hanya satu saja. Jadi, seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih, Pak Sabaruddin. Oke, terima kasih, Pak. Pak Sabaruddin. Iya. Icin menambahkan, biar Pak FND itu senior kami. Lagi dua kali, ya kan? Sampai itu, Pak.